Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Dapur Manda disini dan kali ini aku kembali review tentang soto ini adalah soto sapi ya teman-teman soto sapi pak marto jadi ini udah kita panasin kemudian sekarang yang istimewa adalah yang istimewa adalah here we go ini adalah iso ya teman-teman jadi ini adalah favorit di villaku nah ini adalah iso dan juga soto sapi nah teman-teman karena ini isonya kita beli yang utuh begini jadi harus kita potong-potong pastikan guntingnya harus bersih gak sabar buat icip lalu kita siapkan piringnya dulu nah kita udah siapin piring disini tuh kita mau siap sarapan kemudian kita ambil nih bagian isonya wah bagian isonya ini manasinya cuma pakai atas magic chair ya teman-teman dan ini sudah dipotong-potong seperti ini nah supaya apa supaya gak apa gak susah untuk dimakan tuh kayak gini aja aku sih suka tak potong-potong gini sih kalau teman-teman udah pernah makan iso belum nah ini dipotong-potong begini terus kita icip bagian isonya ih masya Allah tabarakallah enak banget aku ambil bismillahirrohmanirrohim bagian iso ini paling enak adalah dikasih cabainya jadi ini adalah dikasih cabai begini kemudian kita kecari jeruk nipis tuh bagian atasnya kayak gini kemudian kita kasih kecap wah mantap banget terus kita aduk-aduk begini menikmati iso Allah dapur mandai kan nah kemudian kita icip lagi isonya ini bismillahirrohim mantap kita panggil panda sayang icip dong icip dong week and five bismillahirrohim ini ya teman-teman enak banget terus dikasih ini kita pakai nasi nasinya cuma dikit biar pencitraan nasi kayak gini maaf aku gak tampil muka ya karena tau kan jam segini belum proper untuk apa di depan kamera nah jadi ini ini kok ya pakai garpu gitu loh harusnya pakai sendok ya ini bismillahirrohim hmm hmm ya ampun gak bisa nolak ini kayaknya harus pakai sendok deh atau pakai garpu susah nah ini enak banget nih teman-teman jadi ini adalah yang selalu dirindu ketika pulang ke villa tuh hmm 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 bayangin habis-habis nasi banget kan ini aja belum pakai soto loh teman-teman baru nasi iso baru nasi iso hmm 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 enak banget nah kalau panda ini biasanya aku ambil nih tempenya tuh kemudian dipotong-potong kemudian dicelupin di ini di apa namanya bagian kuahnya nah panda kalau makan soto kayak gini jadi aku akhirnya keikutan deh jadi akhirnya aku ketukutan karena apa ternyata lebih enak kalau mendoanya dimasukin ke dalam kuahnya seperti ini nah demikian review dari manda manda mau selesain dulu sarapannya jangan lupa like komen dan subscribe terus cus ke soto pak martoh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati